Intro Hey semua, balik lagi ya ke channel ini Kali ini, saya akan berikan tutorial gitar lagunya Ganenros, yang judulnya itu Sweet Chiloman Bagian intronya aja ya teman-teman Karena intronya itu ikonik sekali ya Banyak gitaris itu, kalau bisa lagu ini Wah, pasti keren tuh melodinya Nah, kayak gitu Oke, langsung aja teman-teman Dari nada dasar KD ya kita main-main Yang perlu kalian tekan, nada D kayak gini Nah Teman-teman, disini-sini aja Tapi berpindah-pindah Nah, yang berdubukan itu Senar nomor 4 fret ke-12 Senar nomor 3 fret ke-14 Senar nomor 2 fret ke-15 Senar nomor 1 nanti fret ke-15 dan ke-14 Oke Tadi nanti ada bagian pertama itu D Bagian ke-2 C ya C-9 gini Itu yang membentuk chord pola melodinya ya Terus G Terus ke-2 lagi Nah, jadi ada 3 itu ya Dan nanti ada penutup melodinya Sebelum masuk ke lagu tuh kayak gini Oke, kayak gitu ya Petikannya gak kelihatan ya Oke Oke, langsung aja Kita ke yang pertama Saya mainin dulu Oke, kayak gitu ya Senar nomor 4 fret ke-12 Senar nomor 2 fret ke-15 Oktav ini ya Nah Terus senar nomor 3 fret ke-14 Nah Terus ke-12 Nah, habis gini Ke senar nomor 1 Fret ke-15 Terus kayak gini pasangannya Ini Jangan lupa ya Tetap di senar nomor 3 fret 14 ini Nah 15 14 14 14 14 Nah Untuk senar nomor 1 dan 3 nya ya Coba ya Oke Itu yang bagian pertama ya teman-teman Nah, yang bagian ke-2 itu Sama Yang ininya sama Nah, yang beda Ininya tidak di D tapi ke-E sini Atau ini nanti kalau chord C9 Nah, kayak gini Senar nomor 2 Sorry, senar nomor 4 fret ke-14 Yang bawahnya sama ya Nah, cuma yang membedakan disininya saja Nah, jadi Gitu ya Kita coba mainkan pelan-pelan Ya, memang Jarinya kalian itu harus latihan ya Karena Meleset-meleset Kalau gak latihan Kalau gak sering-sering fingering ya Oke Yang kedua Nah, dua-dua kali ya patternnya Habis itu Ke yang G Sama juga Tinggal sini berarti Tadi D E Terus G Sama kan Nah Nah Nah, hanya ada tiga itu teman-teman Nah, itu diulang Beberapa kali Terus yang Endingnya ini kayak gini Kan chordnya Nah, terus G-nya Balik lagi Oke, coba kita mainin tiga itu Pelan-pelan dulu ya Tua G-4 Ke C Ke G Balik lagi ke D Kayak gitu ya Ya, kayak gitu Kalau kalian Gak pernah latihan Susah kayak saya nih Jarang latihan Melodi yang kayak gitu ya Jadi Nah, pasti meleset-meleset gitu kan Nah Karena pakai Peak-nya kebalik Meleset-meleset Oke, gak usah pakai back sudah Iya Jadi Ke G Ke D lagi Nah, kayak gitu Tunggu musiknya Nah, terus Main masih sama Masih sama gini ya Nah, terus Penutupnya Atau Yang sebelum masuk ke bagian lagunya Kayak ini Kan G tadi dua kali ya Nah, kayak gitu jadi Nah, disela-sela nada yang itu Diselepin dengan yang ini Senara meriga fret 14 Jadi Gitu ya Nah, itu yang main mana aja Senara nomor 1 fret Ke 12 Senara nomor 2 fret ke 15 Terus balik lagi Ke 12 sini Terus ke 14 15 14 12 Balik lagi ke sini D Tapi jangan lupa diselipin ya Jadi Oke teman-teman Kita coba mainkan Dari keseluruhan tadi ya Langsung Dua kali Dan didutup dengan Yang sebelum ke ref Tua Gap Sekali lagi Oke Tutup ya Oke teman-teman Seperti itu Semoga ini dapat bermanfaat Untuk kalian yang sedang Ingin belajar Melodi Dengan mudah Terima kasih Sampai jumpa di video